Yo guys, di video kali ini, gue akan kasih nunjuk lu tips, build, dan combo untuk Cryo Princess of Inazuma, yaitu Kamisato Ayaka. So, setelah menunggu 9 bulan lebih, akhirnya datang juga rerun banner pertama untuk salah satu waifu terpopuler dan paling diminati players Genshin, yaitu Yoru Forger versi Genshin. Dan bagi kalian yang gak ngerti referensi itu, sangat gue saling kalian nonton dulu Spy X Family yang by the way, a very freaking good anime untuk season ini, dan nanti kalian akan ngerti sendiri pas denger suara VA-nya. Dan karena itu, banyak yang mengantisipasi untuk wish waifu yang satu ini karena tidak hanya dia menang dari sisi design, VA, animation, dan hal estetik lainnya, tetapi dia juga menang dalam sisi meta yang dimana dari awal dia rilis sampai sekarang, posisi dia di meta tetap berada di atas. Dan bahkan, dengan berjalannya waktu, kekuatan dia malah makin naik dengan datangnya beberapa karakter baru. So, yeah, ini adalah waktunya untuk bikin build guide terbaru dan updated untuk Ayaka, karena video gue yang sebelumnya agak jadul dan ada beberapa info yang agak ngaco. So, karena Ayaka adalah karakter lama yang udah ada sejak Genshin masih beta, yang artinya ini karakter hampir 2 tahun lebih tuanya, gue yakin pasti sebagian besar dari kalian sudah paham skill dan pasif Ayaka. Tetapi, karena banyak dari kalian adalah players baru atau returning players juga, jadi akan gue jelaskan secara singkat skill dan pasif Ayaka. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe karena hanya 44% dari kalian itu subscribe and that makes me sad. Yuk naikin angka ini dengan tekan tombol subscribe and jangan lupa juga untuk like video ini karena itu akan sangat membantu algoritma YouTube channel gue. Dan jangan lupa juga untuk cek kodas obsessed neofoil untuk kalian yang mau top up Genesis Crystal untuk waifu dan khas bando impian kalian. Dan caranya gampang banget kok. Kuncingin linknya yang udah gue taruh di video description, lalu masukin UID dan server kalian. Lalu pilih jumlah Genesis Crystal yang kalian mau atau bisa beli monthly blessing juga. Dan setelah itu, tinggal kalian pilih metode pembayarannya dan jangan lupa dibayar. Obviously. And done. Gampang kan top up-nya? So, dimana dari mental skill-nya, Ayaka akan melakukan simple AOE cryo hit yang memiliki sedikit crowd control. Lalu untuk burst-nya, Ayaka akan summon sebuah snowstorm yang akan gerak maju dan damage musuh sebanyak 19 kali selama 5 detik. Dan di akhir durasinya, snowstorm akan meledak dan deal bloom damage. By the way, snowstorm ini memiliki sistem collision yang artinya dia akan berhenti ketika kontak dengan musuh pertama. Lalu untuk alternate sprint-nya adalah, Ayaka akan menjadi kabut es dan ketika Ayaka keluar dari fase sprint ini, dia akan apply cryo element ke musuh dalam area yang kecil dan selain itu, normal attack Ayaka juga akan di-invise oleh cryo element selama 5 detik. By the way, untuk cryo application dari fase sprint ini membuat internal cooldown yang cukup pendek, yang artinya kalian bisa spam skill ini untuk hancurin hydro atau electro shield dengan gampang. Lalu lanjut ke pasif pertama Ayaka adalah, ketika Ayaka menggunakan elemental skill-nya, normal dan charge attack Ayaka akan mendapatkan bonus damage sebesar 30% selama 6 detik. Lalu untuk pasif keduanya adalah, ketika Ayaka keluar dari fase alternate sprint-nya dan hit musuh, Ayaka akan mendapatkan 10 stamina balik dan 18% extra cryo damage bonus selama 10 detik. Oke lanjut ke prioritas talent level, disini gue akan anggap kalian sudah naikin semua talent Ayaka ke level 6, karena level 1-6 itu tidak perlu materi khusus dari weekly boss yang artinya cukup mudah untuk dinaikin. Oke dimulai dari yang pertama, utamakan level burst Ayaka kalian setinggi mungkin, karena sumber utama damage dia akan berasal dari skill ini, dan sebagai gambaran seberapa besar, di talent level 10, total multiplier yang bisa kalian lihat dari burst ini adalah setinggi 4144%. Yes, setinggi itu. Dan setelah itu, utamakan level basic attack Ayaka kalian, karena sumber kedua damage dia akan berasal dari spam charge attack, terutama ketika burst-nya belum ready atau ketika kalian tidak pakai team yang berorientasi pada quicksop, yang artinya Ayaka akan sering melakukan normal attack, dan terakhir adalah elemental skill-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian artifacts-nya. Untuk Ayaka, dari awal dia rilis sampai sekarang, belum ada perubahan untuk set terbaiknya, yaitu tetap 4-piece business player sebagai opsi utamanya. Karena dari set ini sendiri, kalian akan mendapatkan 40% crit rate ketika kalian naun musuh yang ke-freeze, dan hal inilah yang membuat Ayaka menjadi salah satu crit demon unit dan punya damage scaling yang amat sangat tinggi. Karena tanpa crit rate stat siapapun, Ayaka kalian akan sudah punya total 60% crit rate, yang artinya, kalian bisa alihin semua stats dia ke crit damage semua. Dan karena hal inilah, kalian sering lihat Ayaka users punya crit rate cuma 10 atau bahkan 5% doang, tapi total crit damage-nya itu tinggi banget, kayak 300% ke atas. So yeah, itulah kekuatan cryo elemen ketika dikasih 4-piece business player, free steam, dan juga cryo resonance. Lalu, untuk kalian yang lagi on budget atau belum punya 4-piece business player yang bagus, kalian juga bisa gunakan kombo hybrid antara 2-piece gladiator atau shimenawa atau blizzard, dan untuk kombo mana yang terbaik, gunakan saja 2-piece set manapun yang memiliki substat terbaik. By the way, bagi yang bingung kenapa gue nggak nyebut set echoes atau vermilion, yang padahal efek 2-piece set sama kayak gladiator atau shimenawa, well, alasannya satu dan itu cukup simple, yaitu, nggak banyak players yang bakal farm domain ini juga, karena yang bakal punya set bagus dari echoes atau vermilion, hanyalah players yang punya shao atau ayato, dan itu pun gue juga nggak yakin bakal banyak yang farm, karena kalian pasti udah punya set yang bagus untuk ayato atau shao. Jadi, agak nggak worth it untuk farm ulang sebuah set, yang belum tentu substatnya lari ke keretar malah larinya ke HP atau defense semua. Lalu, sebenernya ada satu set lagi yang ternyata setelah testing dan analisa lebih jauh, set ini juga memiliki damage potensial yang cukup tinggi, terutama untuk dorong lebih jauh damage burst ayaka kalian, yaitu 4-piece severed fate. Tetapi, set ini hanya berfungsi dan maksimal di dalam freeze team, yang berisi Mona dan Shenha sebagai core support. Karena untuk rotasi tim ini, kalian tidak akan punya waktu sama sekali untuk ayaka melakukan normal attack-nya. Karena yang biasanya di general freeze team, kalian bisa masukin sedikit normal atau charge attack setelah burst-nya. Untuk tim ini, setelah ayaka aktifin burst-nya, kalian harus langsung switch ke Shenha dan aktifin elemental skill dia untuk kedua kalinya, agar burst ayaka dapat double buffing dari Shenha. Tetapi, bukan artinya kalau kalian tidak punya Shenha, kalian tidak bisa pakai 4-piece severed fate. Kalian tetap bisa, hanya saja damage potensial ayaka kalian tidak akan maksimal, karena normal dan charge attack dia tidak mengambil benefit dari efek 4-piece severed fate. Yang dimana untuk freeze team Shenha, hal itu tidak masalah sama sekali, karena ayaka sendiri juga hampir tidak akan pernah melakukan normal atau charge attack. Tapi, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk freeze team lainnya. So ya, secara general, gunakan 4-piece business trainer sebagai opsi utama, atau kalau kalian masih on budget, kalian juga bisa pakai hybrid combo sebagai opsi kedua, dan untuk severed fate, gunakan dia sebagai opsi terakhir atau niche atau spesifik ketika kalian pakai Mona atau Shenha sebagai core support. Lalu, untuk main set semua set yang udah gue sebutin, seperti biasa, gunakan attack percentage sense kayak damage bonus goblet, dan crit rate atau crit damage circlet sesuai rasio crit kalian. Dengan pengecualian untuk kalian yang pakai 4-piece business trainer, gunakan crit damage circlet karena nanti kalian kelebihan crit rate. Oke, lanjut ke bagian senjatanya. Seperti biasa, gue hanya akan menjelaskan beberapa senjata yang optimal dan bagus untuk ayaka. Jadi, untuk menjelaskan lebih lengkap untuk senjata lainnya, akan gue taruh di pinned comment. Oke, dimulai dari yang pertama, sampai sekarang, Miss Plitter Reforged tetap merupakan senjata terbaik untuk ayaka. Dengan base attack yang sangat tinggi, yaitu 674, lalu secondary stat 44,1% crit damage dan pasif yaitu, ayaka akan mendapatkan 12% elemental damage bonus dan senjata ini, memiliki sistem stack yaitu, untuk setiap level stack yang ayaka miliki, dia akan mendapatkan extra elemental damage bonus sebesar 8%, 16%, dan 28% sesuai level stack yang ayaka miliki. Dan untuk dapetin ketiga stack ini, itu cukup mudah, yaitu pertama, ketika normal attack ayaka deal elemental damage, lalu kedua, ketika energi ayaka dibawah 100%, dan ketiga, ketika ayaka aktifin burst-nya. Lalu, selain signature weapon-nya, ada dua opsi 5 star lainnya yang bagus juga, tetapi, untuk dua senjata ini bisa dibilang bagus untuk ayaka, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, dan akan kita bahas satu persatu di medan yang pertama, yaitu Pramunil Jade Cutter. Walau senjata ini terlihat bagus untuk ayaka, karena jumlah crit rate yang dikasih itu amat sangat tinggi, dan juga bonus attack-nya juga lumayan, senjata ini memiliki beberapa masalah sinergi dengan dia, yaitu karena senjata ini ngasih jumlah crit rate yang amat sangat besar, ayaka kalian akan kena masalah crit overcapping, atau kelebihan crit rate, dan masalahnya di sini, efektivitas dan value dari crit rate itu sendiri, akan mulai jatuh ketika di atas 70-80%. Dan karena ayaka sendiri akan punya 60% raw crit rate dari efek 4-piece business rayer dan juga cryo resonance, artinya kalian akan mengorbankan sebagian besar damage ayaka dengan pakai senjata ini. Karena yang seharusnya dia bisa build berat ke crit damage dari secondary stats weapon-nya, sekarang dia malah jadi kelebihan crit rate, tapi crit damage-nya kecil. Kecuali, kalian nggak pakai 4-piece business rayer, tapi pakainya combo hybrid atau 4-piece sever fate, barulah di situ, Jade Cutter bisa kalian gunakan. Lalu, untuk opsi kedua, yaitu summit shaper, walau senjata ini memberikan ayaka tumpukan attack percentage yang banyak banget, like ludapot total hampir 90% dari senjata ini sendiri, ada beberapa masalah yang dihadapi ayaka, yaitu karena tim terbaik dia adalah freeze team yang dimana secara general tidak akan perlu shield atau bahkan tidak perlu healing yang terlalu banyak karena adanya freeze reaction, artinya pertama, pasif senjata ini tidak akan maksimal karena dia sangat butuh shield untuk double-in attack buff yang dikasih dari stack-nya, dan kedua, anggap kata kalian mau maksimalin pun dengan bawa dayona untuk shield-nya, apakah hal tersebut worth it dibanding dengan kalian langsung bawa aja krayo sub-DPS, misal Rosaria atau Shenha, yang selain mengeluarkan damage yang lebih besar, tetapi juga membawa offensive utility yang lebih penting untuk tim kalian. Lalu, selain 5-star weapon, ada 3 opsi 4-star lainnya yang tidak kalah bagus juga. Di medar yang pertama adalah Black Leaf Longsword, dengan secondary stat yaitu 36,8% crit damage dan pasif yaitu jika Ayaka kill 1 musuh, maka dia akan mendapatkan attack buff sebesar 12% selama 30 detik yang bisa di-stack sebaik 3 kali. Lalu, senjata kedua yaitu Ame no Maka Geuchi, dengan secondary stat 55,1% attack percentage dan pasif yaitu, setiap kali Ayaka aktifkan elemental skill-nya, dia akan mendapatkan 1 seed yang bisa di-stack sebaik 3 kali. Dan ketika Ayaka mengaktifkan burst-nya, dia akan mengkonsumsi semua seed yang sudah dia kumpulkan dan untuk setiap seed yang dikonsumsi, dia akan mendapatkan 6 energy balik dan kalian bisa lihat sampai 36 total energy regen di refinement 5. Itu hampir setengah burst-nya balik loh. Lalu, untuk opsi terakhir dan pilihan ketiga untuk Ayaka adalah battle pass weapon yaitu The Black Sword. Dengan secondary stat yaitu 27,6% crit rate dan pasif yaitu, Ayaka akan mendapatkan bonus normal dan charge attack sebesar 20% dan setiap kali Ayaka melakukan critical hit, dia akan regen HP sebesar 60% dari total tag-nya. Oke, sekarang lanjut ke bagian terakhir yaitu team building untuk Ayaka. Seperti yang udah gue singgung dari tadi dan kalian juga pasti udah lihat dari background footage, team terbaik Ayaka adalah freeze team dan sayangnya, hanya team inilah yang bisa maksimalin potensi Ayaka kalian. Karena, kalau kalian belum tonton video gue yang sebelumnya, disitu gue jasin secara detail kenapa Ayaka sangat bergantung pada freeze team. Tapi kalau belum, singkatnya adalah, burst Ayaka merupakan 90% dari total damage dia. Dan apa yang terjadi kalau burst dia tidak hit atau miss musuh? Yes, benar! 90% total defense Ayaka juga akan hilang. Dan disinilah peran freeze team untuk Ayaka, yang selain dorong lebih jauh damage dia dengan tumpukan pasif crit rate, poin terpentingnya adalah dengan adanya freeze reaction, kalian bisa jaga musuh di satu tempat. Yang artinya, kalian bisa pastiin ke 19 cut dari burst Ayaka hit semua ke musuhnya. Dan siapa lagi yang lebih baik dalam tugas ini kalau bukan Mona, Shenha, dan Fenty atau Kazuha sendiri. Untuk sekarang, varian freeze team inilah yang terbaik dan memiliki damage potensial tertinggi untuk burst Ayaka. Karena dengan adanya flat damage boosting dari Shenha, damage Ayaka kalian akan langsung meroket karena bagi yang tidak tahu, flat damage boosting adalah mekanik penambahan damage yang berada di level base damage yang artinya, extra damage ini akan mengambil benefit dari berbagai macam bonus percentage crit damage dan yang terpenting dari omen debuff Mona dan free radiation shred dari Fenty atau Kazuha. Dan selain flat damage boosting yang disediakan oleh Ice Equal, Shenha juga menyediakan berbagai macam utility dan buff lainnya yang berkontribusi dalam mendorong lebih jauh damage Ayaka kalian seperti kaya resistance shred, burst damage bonus, kaya damage buff, dan lain-lain. Bagi yang penasaran penjelasan lebih detail tentang Shenha dan pengaruhnya dalam tim, kalian bisa cek video gue yang satu ini karena disitu gue jelasin semua yang kalian perlu tahu tentang Shenha dan potensinya untuk cryo DPS kalian. Lalu, untuk kalian yang tidak punya ketiga 5 star tadi, terutama Shenha, tenang, ada varian tim lainnya yang lebih free to play dan sebenarnya, untuk susunan freeze team Ayaka, dia tidak ketat banget dan lebih fleksibel karena banyak substitusi atau opsi lainnya yang bisa isi posisi Hydro, cryo, dan anemo karakter yang diperlukan tim. Tidak seperti freeze team Ganyu yang terlimitasi, hanya untuk Morgana yang efektif. Dan contohnya adalah untuk Shenha, bisa kalian ganti Rosaria untuk sub DPS damage plus crate rate buff plus battery atau kalau kalian butuh healing atau shielding, kalian bisa pakai Dayona sekaligus sebagai battery Ayaka juga. Tetapi, dari pengalaman gue selama ini pakai freeze team, gue hampir tidak pernah perlu heal yang lebih dari sebuah prototype Ember. Tapi, kalau kalian lagi lawan boss atau kesusahan untuk maintain HP team kalian, maka Dayona akan menjadi opsi yang baik. Lalu untuk Mona, bisa kalian ganti dengan Xingqiu untuk konsisten Hydro Aura plus sub DPS damage plus sedikit healing atau kalau kalian perlu healing yang lebih dan juga maunya Hydro application yang tipe AOE, bisa kalian ganti juga ke Kokomi atau bisa kalian ganti juga dengan Hydro karakter terbaru yang akan datang yaitu Yellan. Tapi, seperti biasa, karena dia ada karakter baru dan belum rilis juga, kita perlu tes terlebih dahulu. Tapi, satu hal yang gue yakin, pasti dia sinergi dengan Ayaka in one way or another. Lalu terakhir, untuk posisi Fentyoto Kazuha, bisa kalian ganti dengan Sucrose untuk Viridescent Shred, lalu crowd control tipe grouping, dan elemental damage buff kalau kalian punya C6 Sucrose. And that's it! Itulah cara build Ayaka kalian untuk menjadi salah satu top tier Cryo DPS yang bisa saingin Ganyu soal power level. Semoga video gue kali ini dapat membantu kalian dalam ngebuild Ayaka dan bagi yang berhasil nonton sampai akhir, gue ucapkan terima kasih karena untuk bikin video seperti ini sangat memakan waktu dan energi gue. Jadi, akan sangat gue apresiasi kalau kalian tekan tombol subscribe and like video ini untuk memberi tau gue kalau kalian suka video gue dan itu juga membantu algoritma YouTube channel gue. And jangan lupa juga untuk cek kodas subscribe channel for it untuk kebutuhan top-up waifu dan hasbandu kalian. As always, thank you so much for watching. Stay safe, love you all, and I'll see you in another video.